Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membahas apakah Ondan Centron bisa menimbulkan pemanjangan Interpal QT dengan merujuk suatu penelitian nah bagaimana pembahasannya, simak ya teman-teman jadi teman-teman, Ondan Centron ini merupakan suatu obat anti-emetik yang biasa digunakan untuk mengatasi gejala mual muntah pada berbagai jenis penyakit pasien nah yang menjadi pembahasan kita kali ini, apakah Ondan Centron ini bisa menimbulkan pemanjangan Interpal QT pada EKG jadi berdasarkan penelitian yang sudah saya baca, teman-teman bisa baca penelitian ini jadi berdasarkan penelitian ini sudah diambil sampel beberapa orang tetapi sampel ini adalah pada pasien-pasien yang tidak mengalami gangguan jantung daripada pasien-pasien non-jantung jadi berdasarkan penelitian didapatkan bahwa pada pasien yang menggunakan obat Ondan Centron pada pasien-pasien non-jantung itu tidak mengalami interval, pemanjangan interval QT atau QT interval prolong ya teman-teman jadi bisa dikatakan bahwa obat ini aman bagi pasien-pasien yang tidak menderita penyakit jantung jadi bagi penderita jantung saya belum memiliki penelitian dasar penelitian yang ada nanti saya akan baca, tetapi untuk pasien-pasien yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung disebutkan bahwa Ondan Centron ini tidak akan memicu terjadinya penyakit atau gangguan irama pada jantung oke teman-teman semoga bisa membantu buat tenaga medis jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat